Intro Saya adalah host dalam acara yang sangat-sangat luar biasa Mirip gak mirip gak sih Dan pastinya saya bersama Dewan Juri yang pertama Ini dia Dewan Juri kita Silahkan perkenalkan dirinya Ya saya perkenalkan Saya Dewan Juri yang sudah berpengalaman di dunia dan dimana-mana Karena saya Dewan Juri yang paling profesional Pak Betul, ini Dewan Juri yang sangat mirip dengan Caca Handika Apakah Anda merasa mirip dengan Caca Handika atau dengan Caca Maricah? Saya kalau diperhati-perhatiin saya lebih mirip Jajami Harja Pak Apaan tuh? Ya apaan Pak? Tapi tenang saya sebagai juri saya akan memanggilkan beberapa yang memang mirip gak mirip sama artis Nanti langsung komen saja Kalau kamu gak suka silahkan di blog dan di unsubscribe Oke 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 kalau begitu kita akan panggilkan Ini dia artis kita Ruben Onsu dan Paramita Rusari Semua namanya siapa yang punya Semua namanya siapa yang punya Semua namanya siapa yang punya Yang punya kita semua Kok ameng ameng beralang kupu kupu Siang mana sih kalau malam minum susu Aku minum susu Apa kabar? Baik Waduh terima kasih saya udah disini emang ada yang mirip saya ya Ada yang mirip kamu namanya nanti saya akan bantikan Pak Minta juga selamat malam Jadi disini akan ada artis yang mirip sama kalian berdua, Dewan Jurik disebelah sana, akan menilai siapakah yang mirip dengan dua artis tersebut. Serta yang pertama, kita akan panggilkan, ini dia jauh-jauh, jauh-jauh sekali dari Mampang Prapatan. Kita panggilkan, dia merasa mirip, para Mita Rusadi silahkan. Terlanjut, ku berjanji, akan setia selalu. Janjiku, janjiku, kepadamu. Sampai setia bersama, aku percaya. Tuhan dengar janjiku. Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya para Mita. Gila mirip banget, Taylalatnya pas banget ya disitu ya. Tempung tangan, untuk yang mirip, Pinkan Mambo. Ini para Mita. Eh, baju di para Mita, ini Rano Karno lu. Ini Rano Karno. Coba, kamu silahkan. Lu jangan tentang Taylalatnya sama, maksudnya aku Rano Karno. Sebutkan nama aslinya, kenapa kamu merasa mirip para Mita dan apa? Eh, aku mah bukan para Mita. Kamu siapa? Para bola. Kamu jadi mau ikutan ini, gunanya untuk apa? Siapa yang mau ikutan, orang tadi lagi disitu dipanggil sama Edi di rumah aku. Siapa? Kamu gak janjian ya, ngomong main bandnya. Tadi kok kenapa bisa? Siapa sih ya? Siapa sih? Ulang lagi dong, ulang lagi yang bener. Mbak, Mbak bisa boleh coba di letro. Yang mana, yang mana, yang mana. Gak langsung kalau artis. Janjiku ya, janjiku ya. Artis, tepat atas gak langsung. Malang nadanya di W ke C. Janjiku, ku padamu. Sumpah setia bersama. Tuh kan salah lagi kan. Oh, pulang, 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 pulang. Gimana sih? Mulai, mulai, mulai. Terlanjur gitu. Ya, ya, dari situ ya. Oke orkes, yuk semangat ya. Terlanjur, ku berjanji. Akan setia selalu. Janjiku, janjiku. Janjiku. Kepadamu. Semua setia bersama. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan dengar. Janjiku. Nah begitu. Bapak Bapak Bita, apakah dia merasa mirip sama anda? Mirip. Ini Taylala itu udah mirip. Mirip banget kan? Ah, saya mau. Roknya udah mirip. Tadi saya waktu tahun 80an. Tadi berapa itu lupa lagi? Pita mirip. Tiga amat, kurang masari. Iya, iya. Sebentar, saya mau. Saya... Delay ya, kagetnya delay. Anda kurang air putih. Udah turun ya, turun ya. Siapa namanya mbak ini kalau boleh saya tahu? Siapa? Kamu? Oh ini namanya mbak Kekok ini. Bukan dong. Ini nama-nama asli mbak Sri Kemuning ya mbak. Halo ya. Halo ya. Ini Michael Jackson apa mas Alam? Oh enggak, enggak. Iya. Pesarnya saya emang manggung ya. Iya, iya. Ini juri gimana ini? Iya. Jadi mbak... Mbak sadar mirip mbak Paramita ya? Sadar. Kalau misalnya... Kalau saya lagi lewat itu dipanggil par 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 gitu. Dia sering banget dipanggil par par par. Pait pare lu pare. Pait, pait, pait. Iya. Tapi mbak kalau misalnya di depan cermin itu mbak sadar lebih mirip siapa kira-kira? Sesadarnya mbak. Pas lagi ngintip di kaca. Lagi dicermin ya? Nela Karisma. Jadi anda merasa mirip Nela Karisma atau Paramita Rusadi? Iya yang jelas. Kalau anda enggak jelas anda silahkan keluar dari acara ini. Iya. Kau boleh begitu harus damai. Damai. Keluar-keluar aja. Jadi gini. Tadi menurut informasi kolaborasi antara Paramita Rusadi dan Rano Karno. Iya. Itu pasangan saya di film. Iya. Cari peserta lain siapa tau kan ada kandida. Iya dong. Aduh mana katanya mirip saya? Oke. Kalau begitu silahkan anda istirahat dulu disana. Terima kasih. Kalau begitu kita akan balikkan. Ini dia. Dia yang merasa mirip Ruben Onsu. Silahkan masuk. Bersama. Terima kasih. Formatya. Tidak mungkin buang. Baik. Baik. Nyanyi eh nyanyi. Eh nyanyi. Baik. Baik. Terima, la, mi. Tidak, bentar cek. Harus nyanyan dulu dong. Gimana? Lalu ya? Pulang. Satu dan tiga. Di malam minggu Di malam minggu Di malam minggu Kuh pergi ke festa Di festa mengeri Ulang tahun-tahun, musik Bersambung Ada itu nih Ulang, ulang, ulang Setiap tiga ya Di zona dong Di malam minggu Kuh pergi ke festa Festa belia Tahun kau anju Semua yang datang Kaya ceria Berdasarkan gembira Dengan festa Terima kasih ya Allah atas penghargaan yang kau berikan ya Allah langsung sejuk Ya Kamu merasa siapa? Kamu milih Ruben Onsu Atau lo yang tak mikat tambah, Yung Mirip sih Boleh berdiri Mas Ruben Mirip sih Mas Ruben apa kamu merasa mirip sekali gak? Bi Gak, kamu sebutin nama asli kamu siapa Dan kamu kenapa ngefans sama Kak Ruben dan pengen menjadi Kak Ruben Halo, nama aku Anwar Sanjaya Banyak semua orang mulai dari adik-adik Siapa namanya? Anwar Sanjaya kayak nama bos Hei itu nama gue Yang banyak bilang aku mirip sama Kak Ruben tuh mulai dari temen kuliah aku Terusnya mama aku, papa aku dirumah Semuanya bener Gitu Hei ayam 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 Hei kak macem-macem ya Macem-macem Hah? Macem-macem Yang saya tau Ruben Onsu itu gagah ya Kamu harus gagah seperti Ruben Onsu Gak juga Filo Kalo melehoi nya mah bener ini ya Baik, kalo begitu langsung Tolong turun dan berdiri di samping kemarahnya Iya tapi gue gak terima masa kayak gini sih Udah kamu lihat gue Kakak pak, beneran sih Tapi emang bener, waktu dulu Anwar tuh waktu pertama kali masuk di TV Dia DM gue tau dia Halo Kak, kenalin aku Anwar Sumpah itu belum masuk TV Jadi waktu itu aku masih kuliah Banyak yang bilang kan Terus temen-temen aku bilang Dosen aku manggil pasti panggil Pas gini Anwar, kok muka kamu kayak Ruben ya Nah malemnya langsung aku DM Halo Kak Ruben Kata temen-temen aku Kata dosen aku Aku mirip Kak Ruben Mudah-mudahan kita ketemu Yadar sekarang kita ketemu Abis Mau cumi-cumi dulu Abis dulu DM terus gue manas Nggak Aku DM hampir Kalo gak salah itu ada 3 tahun Sampai finally aku bisa merasakan dengan Kak Ruben asli Gimana rasanya? Rasanya gimana? Jujur ya Untuk pertama kali gue jadi artis Gue blok dia Siapa tuh? Dia Jangan Dia masih main SMS Eh Mohon maaf ini bapak-bapak Penilaiannya masih lama nggak? Baik Saya pakai begini tadi diikutin anak kecil Kenapa? Kenapa emangnya? Kau 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 diikutin saya Dikira kita mau karena apa? Kalau gitu Kalau gitu Dewan juri Cacahan Nika akan mengumumkan siapakah Mudah-mudahan kamu menang ya Yang pemenangnya Baik Pemenangnya adalah Yang lebih mirip disini adalah Kalau yang saya ketok belakangnya pakai sapu itu pemenangnya Oke oke Masa ambet Masa diketok Pemenangnya adalah Pak pak maaf pak Sebentar pak Ya Halo Iya pak Hah? Acara yang mirip nggak mirip nggak sih? Nggak dilanjutin lagi Hah? Nggak Kenapa pak? Kenapa pak? Ya Allah Pak manusia udah diikuti anak kecil Iya iya pak baik pak Oke Bubar 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 Ternyata mohon maaf Ini acara di cancel Hatanya Yang mirip Ruben nggak mirip Yang mirip Paramita nggak mirip Ada yang mirip Obi Kumis Ayo kita coba Heeey Adap kebetulan Atau rey Heeey 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 Heeey